Selamat berjumpa dalam ibadah saat ini Persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Tema perenungan kita pada hari ini Yaitu perbuatan yang bermakna Perbuatan yang bermakna Ataulan bahasatoraya nakua Penggauran kebatuan Orang tua serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Perbuatan sia-sia Atau penggauran kebatuan Adalah tema kita pada minggu ini Bapak ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Jika dikatakan perbuatan yang bermakna Tentu berarti ada perbuatan yang tidak bermakna Ada kalimat positif dan ada yang negatif Kita tentu sudah mengetahui Apa-apa saja yang dimaksudkan Perbuatan yang bermakna dan yang tidak Ada kalimat yang seringkali Dilontarkan oleh orang-orang Begini Hidup di dunia ini Cuma satu kali Selagi bisa lakukan yang kamu bisa Selagi masih hidup Nikmati hidupmu Memang pada dasarnya Tetapi Tiap-tiap orang Tiap-tiap kepala Memiliki cara tersendiri Dalam menikmati hidup Tetapi Bagi orang yang mengenal Dan percaya kepada Kristus Harus menikmati hidup Sesuai dengan apa Yang Yesus Kristus mau Kita diikat oleh aturan Allah Ada aturan main Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus Itulah dikatakan Semua orang bebas Melakukan yang disuka Tetapi Bagi umat Tuhan Kita tidak memiliki kebebasan Ada batas-batas Yang sudah Tuhan tetapkan Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara Dan juga bagi saya Bapak Ibu serta Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Dari keempat pembacaan kita Pada saat ini Sudah sangat jelas Dengan terang-terangan Mengatakan kepada kita Bahwa Sebesar apapun Usaha kita Untuk menikmati hidup Yang tidak berpadanan Atau yang tidak sesuai Dengan kehendak Allah Itu Sama halnya Dengan usaha Menjaring angin Atau Usaha Atau perbuatan Yang tidak akan Ada hasilnya Perbuatan yang Tidak nyata Dan perbuatan Yang sia-sia Masmur Mengatakan bahwa Mengejar Kekayaan Harga diri Dan kemasyuran Adalah sia-sia Kepada jemaat di kolose Rasul Paulus Mengingatkan jemaat Untuk tidak memikirkan Dan menempatkan hati Pada perkara-perkara Di dunia Karena akan memberikan Buah yang Tidak baik Atas hidup beriman Seperti Percabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan keserakahan Ketika perkara-perkara Atau perbuatan Perbuatan Dunia Perbuatan Yang tidak benar Yang telah Dicatat Dalam kitab suci Masih Kita lakukan Percayalah bahwa Kita sudah Merusak Hidup Kita sendiri Kita sudah Menghancurkan Kasih Dan anugerah Yang dengan Cuma-cuma Allah berikan Kepada kita Kita Sudah Mempergunakan Hidup kita Dengan sia-sia Untuk itulah Bapak Ibu Sidang jemaat Yang dikasihi Tuhan Penting Bagi kita Dalam hidup Beriman Memiliki Sikap Seperti Salomo Dalam pembacaan Kita pada Malam hari ini Ia merenungkan Akan setiap Hidup Manusia Secara Mendalam Ia melihat Dan mengamati Kelakuan Perbuatan Tindakan Yang dilakukan Oleh sesama Manusia Bahkan Apa Yang dilakukannya Di masa lalu Sehingga Salomo Tiba Pada kesimpulan Bahwa Semua Yang dilakukannya Adalah Sia-sia Sama sekali Tidak ada Makna Bagi hidup Mereka Seakan-akan Manusia Hanya lahir Dan Kemudian Mati Salomo Melihat kembali Kehidupan Masa lalunya Dengan Sikap Rendah hati Dan Pertobatan Yang sungguh Di hadapan Allah Bahwa Segala Sesuatu Atau Pengetahuan Kekayaan Filsafat Dan Kebahagiaan Di luar Allah Sungguh Merupakan Hal yang Hampah Tak berarti Dan Hanya Berakhir Pada Kesia-siaan Bapak Ibu Saudara Saudara Yang sama Dikasih Tuhan Bagaimana Dengan Kita Yang Hadir Saat Ini Apakah Sia-sia Hidup Kita Kita Perlu Mengambil Sikap Seperti Salomo Untuk Kembali Mengingat Ingat Perbuatan Kita Untuk Kembali Merenungkan Apa yang Kita Kerjakan Yang Kita Lakukan Yang Kita Kejar Bukalah Sebuah Usaha Menjaring Angin Usaha Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Makna Atau Pengaruh Bagi Kehidupan Kita Kelak Apakah Selama Ini Perkara-perkara Yang Kita Kerjakan Sudah Berpadanan Dengan Kehendak Allah Jemaat Tuhan Penghutbah Dalam Pembacaan Kita Bukan Meremehkan Arti Penciptaan Allah Penghutbah Hanya Ingin Menghancurkan Dan Menyadarkan Semua Harapan Palsu Manusia Pada Dunia Atau Diri Sendiri Yang Pada Kenyataannya Atau Faktanya Memang Sering Kita Berharap Pada Dunia Seperti Uang Kekayaan Jabatan Yang Terus Menerus Percayalah Itu Semua Akan Lenyap Dan Ketika Itu Semua Hilang Maka Kita Akan Hancur Karena Sandaran Kita Rusak Atau Hilang Dan Yang Kita Jadikan Sandaran Adalah Sesuatu Yang Sifatnya Tidak Kekal Orang Tua Saudara Saudara Yang Sambi Kasihi Tuhan Salomo Ingin Menyadarkan Kita Bahwa Segala Sesuatu Akan Berarti Bila Hanya Dalam Iman Kepada Allah Kita Melihat Juga Bagaimana Yesus Dalam Incil Lukas Menegur Dan Mengingatkan Orang Orang Yang Hati Dan Pikirannya Hanya Berpusat Pada Harta Benda Melalui Kisah Orang Kaya Yang Bodoh Diperlihatkan Betapa Harta Yang Melimpa Ternyata Sama Sekali Tidak Bisa Menyelamatkan Nyawa Orang Kaya Tersebut Kehidupan Sepenuhnya Dalam Kendali Tuhan Dan Tidak Akan Diambil Orang Kaya Tersebut Tak Punya Kewenangan Sedikitpun Untuk Menolaknya Tentang hal ini Bapak Ibu Saudara Saudara Yang sama Dikasih Tuhan Firman Allah Mengatakan Dalam Lukas Pasal 12 Ayat Yang Ke 21 Disitu Ditegaskan Bahwa Demikianlah Jadinya Dengan Orang Yang Mengumpulkan Harta Bagi Dirinya Sendiri Jikalau Ia Tidak Kaya Di Hadapan Allah Orang tua Serta Saudara-saudara Yang sama Dikasih Tuhan Kita Semua Akan Dimampukan Untuk Tiba Pada Perenungan Itu Jika Kita Memiliki Hikmat Daripada Allah Bukan Hikmat Dunia Hikmat Dan Pengetahuan Yang Benar Akan Membongkar Ketidaktahuan Kita Kebebrokan Kita Keburukan Kita Ketidak Berdayaan Kita Kelalaian Kita Sehingga Salomo Mengatakan Dalam Pembacaan Kita Bahwa Ketika Kita Berhikmat Maka Semakin Kita Susah Hati Semakin Berpengetahuan Maka Semakin Banyak Sedih Mengapa Demikian Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Sama Dikasih Tuhan Karena Kita Akan Tahu Bahwa Banyak Hal Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Hal Itu Banyak Membuat Manusia Menjadi Lelah Susah Sekali Menjadi Orang Kristen Karena Terlalu Banyak Yang Tidak Dapat Dilakukan Terlalu Banyak Yang Tidak Bolehnya Bagaimana Bagaimana Saya Bisa Menikmati Hidup Di Dunia Ini Orang Tua Serta Saudara Saudara Yang Sama Dikasih Tuhan Orang Kristen Adalah Umat Yang Seharusnya Hidup Dalam Hikmat Allah Sehingga Tidak Lagi Disebut Sebagai Manusia Lama Yang Hidup Dalam Kedagingan Melainkan Semua Perbuatannya Ditata Berdasarkan Firman Tuhan Dan Anugerahnya Untuk Menyatakan Kebenaran Allah Marilah Kita Hidup Takut Akan Allah Di Sepanjang Hidup Kita Berilah Hari-hari Kita Dipenuhi Dengan Melayani Allah Maupun Sesama Dan Bukan Melayani Kesenangan Diri Kita Sendiri Tetapi Marilah Kita Memuliakan Tuhan Jemaat Tuhan Pandanglah Kehidupan Dari sudut Pandang Allah Sehingga Memampukan Kita Untuk Menikmati Setiap Karya Allah Dengan Penuh Ungkapan Syukur Terdapat Dalam Kolose Pasal Tiga Ayat Yang Pertama Hingga Ayat Yang Kedua Segala Sesuatu Yang Dilakukan Dalam Anugerah Tuhan Tidak Akan Pernah Sia-sia Untuk Itu Bapak Ibu Serta Saudara Saudara Yang Sama Dikasih Tuhan Libatkan Allah Dalam Setiap Kehidupan Kita Dalam Setiap Perilaku Yang Kita Lakukan Dalam Setiap Apapun Yang Kita Lakukan Jangan Kita Jauh Daripada Tuhan Tetapi Marilah Kita Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Jika Kita Dekatkan Diri Kepada Tuhan Kita Tidak Akan Semakin Rendah Tetapi Kita Akan Selalu Diberkati Kiranya Rokudus Senantiasa Memberkati Kita Terpujilah Kristus Haleluya Amin